Trip kali ini saya awali di stasiun Kampung Bandan Saya mau pergi ke Ancol Lewat Jalan Pintas Nanti saya mau lewat sampingnya WTC Mangga 2 Terus ke bawahnya jembatan Terus saya masuk ke depannya WTC Mangga 2 Saya mau transit lewat halte pademangan Terus baru ke Ancol Lewat pintu halte Ancol Ini saya sudah keluar Dan ini kalau malam tidak ada penerangan Jadi ini cuma buat pagi, siang, sore saja Kalau malam tidak disarankan lewat sini ya guys Karena ini gelap banget sampai jembatan dan jalan raya sono Jadi ini untuk siang saja lewat sini Masih ramai Dan samping tadi Di samping pintu keluar ada yang jualan juga Di depan sana juga ada yang jualan Ini juga ada barengannya yang baru keluar Dari stasiun Kampung Bandan Dan di sebelah kanan saya ini Gedung WTC Mangga 2 guys Dan di atas kanan ini juga Rel Tujuan Tanjung Priuk Arah kota Dan di sini masih banyak pohon pisang Tuh kan Di atas barusan Lewat kereta dari Tanjung Priuk Tujuan kota Ini harusnya dikasih penerangan Atau enggak dikasih jembatan Dari Kampung Bandan Menuju halte Pademangan Atau enggak pademangan Halte pademangan digeser agak ke depan Yang dekat jembatan rel Itu kayaknya lebih bagus Cuma agak panjang Jadi Ya Itulah Dan di depan saya ini Ada Tangga Sebelah kanan Tangga ke atas itu Untuk menyepang Menuju jalan raya Lewat atas juga bisa Naik ke atas Terus turun Belok kanan Itu ke arah halte Pademangan Tapi saya mau lewat Bawah jembatan ini Saya tetap lurus Tidak ikut naik ke jembatan Dan di sini juga ada jalan Di bawahnya jembatan Belok kanan Ini ke arah Depannya WTC Mangga 2 Tapi ini kalau malam Gedung tutup Kayaknya gerbang ini juga ikut tutup Jadi ini buat pagi siang sore aja Kalau mau lewat sini Di bawah sini Menuju depannya WTC Saya akan jalan ke depan terus ini Sampai Depan sana Belok kiri ke Halte pademangan Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini depannya WTC Mangga 2 Agak sepi Gedungnya gede banget Dan saya mau pelok kiri Dan Di depan sana itu Sudah kelihatan Halte pademangan Di halte pademangan Kita bisa Naik Arah Kampung Melayu Celilitan Atau PGC Bisa ke Senayan Yang dari Tanjung Priok Halte Sudah kelihatan Nanti saya mau naik ke atas Langsung Nunggu yang Arah Ancol Dan nanti Masuk Ancolnya itu Di atasnya Halte Ancol Terus naik ke atas Turun Nunggu warawiri Naik warawiri Itu gratis Bisa Bisa sampai Pantai Indah Ecopark Terus Lagun Karnaval Bisa Gratis Tapi Nunggunya Sekitar 30 menit Atau 15 menit Nah oke Guys Dan langsung Aja Saya mengetep Kartu Langsung Masuk Dan Saya akan Menunggu Beberapa Menit Soalnya Yang Arah Ancol Itu Banyak Dari Kampung Melayu Kadang Suka Ada Juga Yang Ke Arah Priok Tapi Saya Menunggu Yang Ke Arah Ancol Dari Celilitan Dari Kampung Melayu Banyak Guys Kita Menunggu Beberapa Menit Dan Akhirnya Datang Juga Saya Mau Naik Langsung Berangkat Lagi Ke Arah Ancol Ini Langsung Ke Halte Ancol Halte Terakhir Oke Guys Gitu Aja Perjalanan Dari Kampung Bandan Menuju Ancol Transit Halte Pademangan Aku Saranin Buat Pagi Siang Sore Bisa Lewat Jalur Tadi Dan Udah Nyampe Ke Halte Ancol Kita Turun Siapkan Kartu Kita Ikut Antri Oke Guys Ikutin Aja Video Ini Sampai Akhir Biar Tidak Bingung Step By Step Atau Rutenya Dari Kampung Bandan Halte Pademangan Terus Halte Ancol Naik Ke Atas Turun Neku Area Wiri Oke Saya Mau keluar Dulu Ini Keluar Ngetyap Kartu Baru Kita Mau Menuju Ke Atas Disini Juga Ada Toilet Pria Wanita Ada Mesin Isi Saldo Atau Mau Top Up Saldo Yang Seberang Sono Itu Buat Pemberangkatan Awal Dari Ancol Saya Mau Naik Ke Atas Dan Siapkan Kartu Online Masuk Ancol 30.000 Sekarang Tinggal Pesan Di Ancol Dot Com Nanti Tinggal Scan Aja Pas Masuk Selamat Datang Kancol Jam Oversional Gerbang Ini Hari Biasa Jam 7 Sampai Jam 8 Weekend Jam 7 Sampai Jam 10 Disini Juga Ada Loket Kalau Mau Beli Case Tapi Lebih Cepet Online Kita Tinggal Scan Barcode Kita Sudah Siapkan Barcode Scan Tinggal Masuk Kita Nyebrang Dulu Ke Bawah Ke Halte Warawiri Kalau Mau Cepet Juga Ada Ojek Sampai Pantai Indah Itu Rp10.000 Sampai Pantai Lagun Rp15.000 Pintar Tawar Tawar Menawar Sama Atau Ojek Kalau Tidak Mau Lama Nunggu Warah Behri Bisa Naik Ojek H Halte Warawiri Di sini Juga Ada Yang Jualan Sensoris Ini Peta Ancol Gerbang Baswe Weekend Itu Jam 6 Sampai Jam 10 Malam Hari Biasa Jam 8 Sampai Jam 8 Malam Nah Ini Sudah Langsung Datang Sudah Menunggu Berapa Menit Warawir Ini Menurun Dulu Yang Mau Turun Baru Kita Naik Oke Guys Saya Mau Naik Dulu Mencari Tempat Soalnya Ini Antriannya Banyak Banget Juga Kita Harus Cepat Ikut Naik Biar Dapat Tempat Dulu selamat menikmati ini saya turun di Pantai Indah yang dekatnya Indomaret ini haltanya oke guys terima kasih sudah mengikuti perjalanan